Hanya dengan 15.000 rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiah Sunnah. Barakallahu Fikum. Para pendengar radio Tarbiah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, melalui radio melalui Tarbiah Sunnah Channel, atau para pendengar radio-radio lain, di mana saja Anda berada, yang gabung kepada kita di siaran pagi ini. Juga para penonton, para pemirsa TV manapun, dan para netizen melalui akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang surga. Kita sudah berbicara tentang pohon-pohon surga dan buah-buahan di surga, yang buahnya dekat, tidak harus memanjat itu pohon, tidak perlu untuk dilempar, atau di, kata orang Sunda, diajul kugantar. Diajul itu di, apa ya, bahasa Indonesia-nya, di, di, di jorok sama tongkat. Dan para ahli surga hanya memetik secara langsung tanpa harus dicuci, tanpa harus berupaya keras. Mereka memilih sekehendak mereka. Dan di surga itu ada seluruh yang diinginkan oleh para ahli surga, atau makanan, minuman, atau apapun. Dengan kualitas super terbaik, yang jauh lebih baik dari seluruh buah-buahan dan makanan terbaik yang ada di dunia. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20, Allah menyatakan, Ada buah-buahan yang terpilih, yang kualitas super. Dan ada daging burung, yang sangat tempting, yang sangat menggiurkan, yang sangat mereka inginkan. Dalam Az-Zukhruf ayat 71, Di surga itu, terdapat apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia, dan yang bisa membuat mereka itu bahagia. Dan Allah SWT telah membolehkan bagi mereka, memperoleh semuanya itu, menikmati semua itu, baik makanan atau minuman dengan berbagai macam jenis yang amat-sangat mereka inginkan, Allah berfirman, Makan dan minumlah kalian dengan senang hati, dengan perasaan yang bebas, yang gembira, yang bahagia, karena amal-amal baik yang dahulu kalian lakukan ketika di dunia. Hatinya bebas, tak ada beban, senang, gembira, bahagia. Dan itu yang lebih menambah kenikmatan ketika makan ataupun minum. Kita pun sudah menerangkan bahwa, di surga itu ada sungai-sungai air, tawar yang sangat segar, ada sungai khamer, sungai susu, dan sungai madu, dan seluruh sungai-sungai di surga itu bersumber dari keempat sungai tersebut. Dan di surga pun terdapat banyak mata air-mata air yang mengalir dan memancar, yang bebas diminum oleh para ahli surga. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insan. Ayat yang kelima, Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik-baik, yang soleh-soleh, mereka minum. Dari gelas yang air campurannya bercampur kafur, sebuah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka boleh mengalirkan dengan sebaik-baik pengaliran. Sekehendak mereka. Dalam ayat yang ke-17nya Allah menyatakan, Mereka itu diberi minum di surga dengan air yang campurannya zanjabil. Air jahe. Ada air jahe di sana. Sebuah mata air di dalamnya yang disebut dengan mata air salsabil. Dalam surah Al-Mutoffifin, ayat yang ke-26 Allah menyatakan, وَمِذَا جُّهَا وَمِذَا جُّهُ مِنْ تَسْنِيمُ Campurannya itu tasnim. أَيْنَيَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ Sebuah mata air yang diminum oleh orang-orang yang sangat dekat ketika di dunia beribadah taqarrub kepada Allah. Di antara jenis minuman yang Allah berikan kepada ahli surga adalah khamr. Bedanya khamr di dunia yang haram kalau di dunia bikin pening, bikin mabuk, bikin hilang akal. Banyak aibnya yang terkandung dalam khamr di dunia. Khamr itu kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin haramun. Semua yang muskir, muskir itu bikin mabuk, itu haram. Apapun bentuknya, minuman, ataupun gas seperti narkoba, ataupun bubuk yang dihisap, atau apapun yang bikin mabuk. Atau pil yang diminum. Semuanya itu haram. Karena apa? Karena banyak aib. Pertama, bikin pening. Yang kedua, bikin mabuk, bikin hilang akal. Yang ketiganya, konon katanya rasanya juga tidak enak. Jauh lebih enak kopi, teh, kayak gitu. Aib-aib tersebut dalam khamr yang ada di surga tidak ada. Khamr yang ada di dunia bikin hilang akal, bikin pening kepala, dan juga bikin mual atau mules di perut. Tak jarang orang yang mabuk itu kemudian muntah. Melemahkan badan. Merusak syaraf-syaraf. Menimbulkan mengundang banyak penyakit. Yang beragam penyakitnya itu. Merusak lambung, merusak usus, merusak paru-paru, merusak ginjal. Itu yang ada di dunia. Ada pun khamr yang ada di akhirat, di surga. Semuanya tidak memiliki aspek negatif yang tadi dijelaskan. Yang ada hanya enak, ni'mat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah As-Safat ayat 45 sampai 47. Yutafu alaihim bikasim mimma'in baydo'al ladzatil disyaribin lafiha ghaulun walahum anha yungzafun. Kata Allah dikelilingkan kepada mereka gelas-gelas dari air. Warnanya putih dan sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak membuat pening dan juga tidak membuat mabuk. Tidak membuat hilang akal. Allah Azza wa Jalla menerangkan warna minuman ini putih. Kemudian dijelaskan amat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat yang ke-18 disebutkan Wa anharu min khamril ladzatil disyaribin Ada sungai-sungai yang isinya khamr tapi sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan ketika minum tidak ada pening, tidak ada muar, tidak ada apa namanya Yang membuat mereka hilang akal, hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Kalau di dunia orang yang mabuk ini ucapannya tidak terkontrol, tindakannya tidak terkontrol, berjalan juga sempoyongan, kadang nabrak, kadang jatuh karena pusing yang mereka rasakan di saat itu. Kadang muar setelahnya itu muntah. Itu yang ada di dunia. Ada pun di akhirat, maka tidak mengandung semua keburukan yang tadi. Dalam surah Al-Waqiyah ayat ke-17 dan yang ke-18, Allah menyatakan Yatufu alaihim wildanu mukhaladun bi'akwabir wa'abariqa wa'kaksim mimma'in la'yusodda'una anha wa la'yunzifun. Dan, kata Allah SWT, berkelilinglah kepada ahli surga, wildan-wildan yang abadi. Dengan membawa gelas-gelas dan teko-teko, dan minuman-minuman dari air, minuman tersebut tidak membuat mereka pening, dan juga tidak membuat mereka itu mabuk. Berdasarkan hal itulah, maka di alam akhirat di surga, ia ada khamer, tapi tidak membuat mabuk, tidak membuat pening, tidak membuat pusing, tidak membuat mual, tidak mengandung seruh keburukan tadi, tidak merusak organ-organ tubuh kita, organ-organ pencernaan kita, semuanya hanya mengandung kelezatan dan kebaikan. Di dalam surah Al-Mutafifin 25 dan 26, Allah SWT pun berfirman, يُسْقَوْنَا مِنْ رَحِيكِ مَخْتُومِ خِتَامُهُ مِسْقِ Kata Allah SWT, mereka itu diberi minum dari الرَّحِيكِ مَخْتُومِ خِتَامُهُ مِسْقِ dan campurannya itu minyak kasturi yang dimaksud رَحِيق رَحِيق itu khamar terus disifati dengan مَخْتُومِ artinya مَوْدُونَ عَلَيْهِ خَتَامُ tempat yang berlapiskan emas tempat minuman tersebut itu berlapiskan emas dan apabila mereka itu meminum mereka mendapati kelezatan ketika meminumnya dan aroma minyak kasturi yang amat sangat menyenangkan mereka ya enak ya juga harum itulah minuman-minuman yang disajikan bagi ahli surga ada pun makanan awal yang disajikan bagi ahli surga adalah begitu menggiurkan yang diberikan pertama kali untuk para ahli surga adalah hati sapi dan juga hati ikan sebagaimana diterangkan dalam hadis sohih riwayat imam bukhari dan juga imam muslim dari abu sa'id al khudri radiyallahu an berkata rasul alaih salatu aslam takunul ardu yawm al qiyamah khubzah wahidah yatakaffau hal jabbaru biyadi kama yatakaffau ahaduhum ahadukum khuzbatahu fis safar nuzulan di ahli jannah kata rasul sallallahu alaih salam bumi pada hari kiamat berupa sebuah roti yang sangat besar bayangkan kalau umpah bumi sekarang di kita berupa tanah yang kotor yang kita ingin hindari menginjaknya juga pakai sendal atau sepatu biar tidak mengotori kita ketika tidak bersepandal bersepatu kita injak ada kerikil sakit kemudian kotor bikin telapak kaki kita jadi rorombehin baralilah belah-belah gitu ya itu di dunia di akhirat bumi itu merupakan roti roti yang besar Allah menggenggam roti itu dengan tangannya sebagaimana salah seorang di antara kalian menggenggam rotinya ketika safar roti yang menjadi bumi tempat berpijaknya ahli surga saat itu sebagai hidangan bagi ahli surga datanglah seorang Yahudi kepada Rasul s.a.w. berkata Semoga Allah berikan barakah kepadamu wahai Abu Qasim mau gak aku kabarkan kepada kalian tentang hidangan ahli surga pada hari kiamat jadi setelah si Yahudi mendengar Nabi s.a.w. menyatakan bahwa bumi di akhirat itu nanti akan berupa sebuah roti yang besar Yahudi dengar kemudian berkata mau gak aku kabarkan kepada kamu hidangan ahli surga pada hari kiamat kata Nabi s.a.w. ya mau apa berkata Yahudi takunul ardu khubzatan wahidah bumi itu nanti akan berupa sebuah roti besar persis seperti yang dikatakan oleh Nabi s.a.w. s.a.w. fadha fanadhoran Nabi s.a.w. ilayna thumma dhahika hatta badat nawajiduh Nabi s.a.w. kemudian memandang kepada kami kemudian beliau tertawa sampai gigi geraham itu kelihatan kemudian beliau berkata Allah ukhbiruka biidamihim balam wanun mau gak aku kabarkan kepada kalian tentang hidangan para ahli surga yaitu balam wanun balam itu sapi nun itu ikan besar mereka bertanya apakah itu yaitu sapi dan juga ikan nun bahasa kitanya sebagian orang menerjemahkan ikan nun itu dengan ikan paus yang besar yang memakan salah seorang Nabi yang dahulu pernah dimakan oleh ikan ini tapi kemudian Allah membebaskan dari perut ikan siapa Nabi tersebut Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika di dalam perut ikan beliau berdoa zikirnya itu menjadi zikir yang berguna untuk terbebas dari masalah la ilaha ila anta subhanaka inni kuntuh bin al-zalimin itu yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika ada di perut ikan terbelenggu terbenjara di sana kemudian berdoa berzikir dengan zikir tersebut la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin la ilaha ila anta tidak ada sembahan yang hak selain engkau ya Allah subhanaka mahasusi engkau ini kuntu min al-zalimin sungunya aku termasuk orang-orang yang zolim maka Allah kemudian mengeluarkan Nabi Yunus ini dari perut ikan ini ikan apa ini ikan nun diterjemahkan oleh para ulama dengan sebutan ikan paus yang besar sekarang ini mereka memakan hati dari dua jenis binatang ini ya sapi ya juga ikan nun yang nikmatnya 70.000 kali lipat dibanding kenikmatan hati ikan dan hati sapi yang ada di dunia ini ketika menjelaskan hadis ini hadis ini salah satu periwayatnya adalah imam muslim dalam kitab sahih muslim berkata imam annawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab syarah sahih muslim kata beliau al-nuzul mau gak aku kabarkan tentang nuzul bagi ahli surja nuzul itu hidangan yang disiapkan bagi para tamu ketika tamu itu datang susuguh bahasa kita suguhan atau hidangan digenggam oleh allahu azawajallah artinya dipindah-pindah antara satu tangan ke tangan yang lain sehingga dibagi dua dan sama makna hadis ini kata beliau anna allaha ta'ala ja'alal arda karra ghi fil azim wa yakunu to'aman wa nuzulan di ahli jannah makna hadis ini bahawa Allah membuat bumi ini seperti roti yang besar yang menjadi makanan dan hidangan bagi para ahli surga wa nun ada pun nun itu maknanya ikan waballam ini bahasa ibrani maknanya thur thur itu artinya sapi yang besar wazza'idatu kabidil hud dan ada yang disebut dengan hati ikan merupakan bagian yang terbaik dari ikan tersebut bagian yang paling enak dari tubuh ikan untuk dimakan adalah hatinya demikian juga sebenarnya bagian terenak dari tubuh setiap hewan adalah hatinya walaupun tidak semua orang suka tapi bagi yang suka itu yang paling enak dibanding dengan dagingnya enak hatinya baik itu ayam sapi kambing ataupun yang lain-lainnya dalam sahib bukhari bahwa Abdullah bin salam ketika awal datang ke Madinah dia bertanya kepada Nabi mengajukan beberapa pertanyaan salah satu diantara pertanyaan yang diajukan adalah apakah makanan pertama yang pertama kali dimakan oleh ahli surga maka dijawab oleh Nabi s.a.w. ziyadatu kabir al-hud yaitu hati apa namanya jantung atau hati ikan ikan dan yang dimaksud ikan yang dimakan tersebut adalah ikan nun atau bahasa kitanya adalah ikan paus yang sangat besar hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab suhihnya dalam kitab badail khalqi bab maja fi sifat jannah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam suhih Muslim dalam kitab jannah bab awalu zumratin tadhul jannah rombongan yang pertama kali masuk kelam surga begitu masuk kelam surga diberi hidangan yang terenak bayangkan kalau kita bertemu ke sebuah rumah yang besar rumah mewah rumah yang dimiliki oleh orang kaya begitu duduk maka orang kaya ini menyuguhkan makanan terbaiknya kepada sang tamu itu di dunia ini di akhirat jauh lebih menyenangkan dan lebih ni'mat dalam suhih Muslim sebuah hadis yang diterima dari Thauban radiyallahu anhu dia berkata ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasul s.a.w kata Yahudi ini apakah hidangan mereka ketika pertama kali mereka masuk ke dalam surga maka dijawab oleh Nabi s.a.w hidangan mereka lahati ikan berkata lagi si Yahudi lalu hidangan apalagi yang diajukan yang disuguhkan yang disodorkan selanjutnya maka dijawab yunharulahum thurul jannah alladhi yakulu min atrafiha dijawab akan disembelikan bagi mereka sapi surga yang mereka makan sampai ke ujung-ujungnya tidak ada yang tersisa dan ini menunjukkan apa menunjukkan ni'matnya makanan yang disajikan sampai tidak ada yang tersisa dari makanan yang disajikan tersebut sebagaimana kita umpamanya makan sop kambing sop sapi atau gulai itu ada tulangnya kan di tulangnya itu nempel daging-dagingnya saking nikmatnya itu dah terus satu serpihan kecil yang menempeli tulang juga digigit-gigit sampai lenang sampai bersih karademis itu kalau enak ya kalau enak mau banyak dagingnya juga dilempar pada asalnya rasa daging itu enak tapi kalau ngolahnya masaknya gak bisa meramu bumbunya tidak bisa bisa jadi tidak enak tapi kalau yang enak sudah rasa asli dari dagingnya enak diracik bukan bumbu yang pas yang enak maka luar biasa ya berlipat-lipat enak itu sampai ke ujungnya pun akan tidak akan disisakan akan terus caking enak itu yang dilakukan oleh para ahli surga terhadap daging sapi yang kemudian disajikan kepada mereka si Yahudi ini kemudian bertanya lagi lalu minumannya apa makanan pembukanya tadi hati ikan makanan selanjutnya adalah apa daging sapi tidak disebutkan adanya nasi kalau nasi kan hanya orang-orang Indonesia orang-orang Asia kalau orang Eropa orang Timur Tengah makanan pokoknya sih bukan nasi maka jangan dibayangkan nasi aduh saya kalau tidak makan nasi itu lulus lapar ya itu di dunia di akhirat tidak ada lulus tidak ada lapar makan yang dilakukan oleh surga di akhirat seperti yang sering saya bilang bukan karena lapar lapar itu sebuah kelemahan dan penderitaan untuk apa itu makan dan minum sekedar untuk menikmati rasanya makanan dan minuman tersebut bukan karena butuh kalau di dunia kita makan minum karena butuh kalau tidak makan lapar tidak minum haus tubuh kita juga membutuhkan nutrisi membutuhkan konsumsi membutuhkan makanan dan minuman untuk tumbuh secara sehat tubuh kita kalau tidak dikasih ya lemes akhirnya sakit bisa mati itu di dunia di akhirat tidak ada lapar tidak ada haus tidak ada lemes tidak ada mati tidak ada jadi makan dan minum sekedar untuk menikmati lezatnya makanan dan minuman tanpa khawatir memberi efek buruk kalau di dunia seenak apapun kita makan dan minum mikir ini kandungannya apa apa bikin buncit perut apa tidak bikin naik tensi darah enggak bikin naik kadar gula dalam darah kita apa tidak bikin naik asam urat kita apakah tidak bikin naik kolesterol kita apa tidak bikin gemuk ke badan memenyebabkan obesitas atau tidak kan kita gitu ya bagi orang orang yang peduli dengan kesehatan makan itu mikir kalori ini kalori yang masuk itu tidak boleh lebih banyak daripada kalori yang keluar biar tidak bertumpuk menjadi lemak kan gitu ya bagi yang peduli kesehatan tapi bagi yang tidak peduli kesehatan yang penting enak yang penting lezat kabrus semuanya dimakan akhirnya apa yang terjadi berefek buruk ketubuh kolesterol naik tensi naik kadar gula naik semuanya serba naik akhirnya banyak keluhan setelah banyak keluhan datang ke dokter dokter melarang makan yang enak-enak itu efek negatif dari makan minum secara berlebihan di dunia enak sih tapi efek ya enggak siapa yang menyatakan bahwa pagi-pagi sarapan makan bala-bala dengan cikope itu tidak enak siapa yang menyatakan begitu semuanya enak cukup enggak perlu apa makan nasi dan segala macam cukup bala-bala sapi ring dan kopi satu gelas aduh luar biasa enak tapi apa efeknya efeknya kebadan buruk namanya juga goreng kan di akhirat tidak ada efek buruk seperti itu makanan pembukanya hati makanan selanjutnya daging sapi diambil dari mata air yang namanya salsabila itulah pertanyaan yahudi beserta jawabannya dari nabi alih salatu assalam lalu si yahudi kemudian berkata sodak tak benar engkau eh si horeng apa si horeng ternyata si yahudi bertanya begitu sekedar apa nguji ngetes untuk mengetahui kebenaran dari jawaban nabi alih salatu assalam apa sesuai gak dengan apa yang ada dalam kitab taurat yang ada di tangan yahudi ternyata benar sodak tak benar sesuai dengan apa yang ada dalam keyakinan mereka nah inilah keterangan yang menjelaskan tentang makanan dan minuman ahli surga lalu sekarang bagaimana sifat-sifat makanan dan minuman ini beserta efeknya bagi tubuh penjelasan ini panjang makanya gak akan dijelaskan sekarang nanti penjelasannya hari Senin yang akan datang sekarang cukup sampai disini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab wa salallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa assabi wassalam silakan syukran ustad atas penjelasan di materi pagi hari ini dan para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada silakan bagi yang akan bertanya langsung kepada ustad bisa melalui line telepon di nomor 022-86862637 atau silakan yang akan melalui pesan singkat bisa ke nomor 0811-227-1476 baik sudah ada penelpon yang masuk ya silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa dimana Rijal di Singkawang Kalimantan Pakat Pak Ujan Pak Ujan silakan sebelumnya saya mendoakan semoga Ustaz bersama aku radiyah tarbiyah sunnah di jazah Allah di berkait Allah azjah wajalah amin amin begini Ustaz anak mohon nasihatnya kiat-kiatnya supaya terido dan ikhlas ketika menerima takdir buruk dari Allah azjah wajalah maksud anak gini Ustaz ridho di awalnya bukan setelahnya mohon nasihatnya supaya dari pelahiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ujang di Kalimantan di Singkawang Rizal Apa Rizal Bagaimana caranya agar kita sabar dan ridho ketika menerima musibah atau takdir buruk dan memang baik sabar ataupun ridho wajib dimiliki di awal ketika menerima musibah kalau awal menerima musibah meraung-raung menjerit-jerit sampai sehari dua hari seminggu setelah seminggu baru sabar itu bukan sabar karena Nabi S.A.W. menyatakan sabar itu hanyalah ketika pertama kali menerima musibah itu tantangannya ya bagaimana caranya agar ikhlas ada berapa poin agar ridho agar tidak meraung-raung menjerit-jerit dan tidak meratap pertama yakini bahwa itu takdir dan kehendak Allah untuk kita yang pasti akan kita alami 50 ribu tahun sebelum alam jagad raya ini diciptakan takdir itu sudah Allah tuliskan sebagaimana ayat menyatakan disuruh Al-Hadid 22 dan 23 tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab dalam lauhul mahfud sebelum kami menciptakan alam jagad raya ini ketika merangkan ayat ini Nabi SAW bersabda inna Allah khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu minqabli ayyakhluq samawati walad khamsina al-fasana Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir takdir bagi seluruh makhluk itu lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi langit buminya belum ada takdirnya sudah ada termasuk yang menimpa diri kita itu pasti semua yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi jadi kalau ada musibah itu menimpa kita itulah kehendak Allah yang pasti terjadi dan sudah Allah tuliskan lima puluh ribu tahun sebelum kita ada sebelum alam jagat raya ini ada makanya tidak bisa terhindar dari hal itu Nabi s.a.w. berkata kepada Ibn Abbas r.a Allah bahwa bahwa apa yang telah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan mungkin meleset dari dirimu tidak akan mungkin kelewat pasti terjadi dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan menimpamu jadi kalau ini terjadi pada diri kita atau siapapun yakini ini takdir Allah itu yang pertama kedua kedua nih semua takdir yang Allah tetapkan itu pasti terbaik untuk kita dan jauh lebih banyak masalahatnya, keuntungannya manfaatnya bagi kita dibanding madaratnya jelas madaratnya ada ya, dari musibah yang menimpa kita, pasti ada minimal buat kita sedih bikin kita sedih, itu kerugian itu aspek keburukan dari musibah tersebut tapi keuntungannya jauh lebih banyak baik dunia ataupun untuk akhirat, terlebih untuk akhirat kita, musibah jauh lebih banyak untungnya apa untungnya? apa untungnya? gugurnya dosa-dosa kita semakin dahsyat ini kesedihan semakin berat ini musibah semakin banyak dosa yang gugur dari diri kita tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim baik rasa sakit kepedihan kesedihan bahkan disebut walahammun walahaznun resah gelisah termasuk kelelahan kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa dari diri orang mu'min tersebut yang kadar dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami semakin menderita semakin banyak dosa yang gugur maka begitu kita mengalami musibah yang menyebabkan kita menderita baik sakit baik sakitnya lair ataupun batin disebut hatta syaukah ya syukuh sampai ada duri yang menggores kulitnya itu pun menggugurkan dosa apalagi kalau penderitaannya lebih besar dari itu berjalan sambil mainin hp ada jendela buka jedot ke jedot berdarah atau bencenur bencenur itu apa ngejendol benjol nyutan sakit itu menggugurkan dosa atau kita kesandung sampai kukunya lepas berdarah sakitnya luar biasa itu menggugurkan dosa atau seseorang bekerja sampai ngos-ngosan sampai lelah sampai pegal-pegal itu menggugurkan dosa apalagi kalau penderitaan tersebut berupa musibah atau apalagi kalau penderitaan tersebut lahir dari ibadah ada gak ibadah yang membuat orang menderita ya ada seperti umpamanya sholat yang panjang menderita apa pegal seperti umpah saum apa penderitanya ya lapar dan haus seperti umpamanya haji dan umroh menderita ada gak ibadah ketika tawaf pegal ketika sa'i pegalnya luar biasa itu semuanya penderitaan apalagi jihad nyawa taruhannya nah seluruh penderitaan yang lahir dari ibadah jelas menggugurkan dosa-dosa kita bahkan penderitaan yang lahirnya bukan dari ibadah semua penderitaan sampai ada duri yang melukai yang menggores ke kulitnya pun itu menggugurkan dosa walaupun bukan lahir dari perbuatan ibadah hanya karena kelalaian kita apalagi sakit baik sakit fisik atau sakit psihis kita dihina orang kita kehilangan uang kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai fisik kita tidak apa-apa tidak ada yang pegal tidak ada yang perih tidak ada yang sakit tapi hati bersedih namanya alhujan kesedihan atau khawatir apa yang akan saya alami besok akhirnya tidak nyaman hati takut namanya ham itu juga semua menggugurkan dosa taubat tidak tapi dosa gugur karena musibah karena penderitaan yang kedua ini yang pertama keuntungan yang pertama dari musibah kedua keuntungan yang kedua adalah ketika memperoleh musibah doa kita ini dijabah doa kita didengar oleh Allah silakan banyak-banyak berdoa ketika memperoleh musibah apapun musibahnya baik fisik ataupun psihis ingat gak kita kepada sabda Nabi salallahu alaihi wassalam bahwa Allah berfirman kata Allah aswajal nanti di hari akhirat Allah berfirman kata Allah bagaimana yaibadi ini maritu walam ta'udni amma alimta in udtani wajadtani indahu hei hamba-hambaku dulu aku pernah sakit ketika kamu hidup di ini walam ta'udni tapi kamu tidak melayat aku si hamba ini bertanya rabbi kaifa aduka waanta rabbul alamin ya Allah bagaimana aku melayatmu pada engkau rabbul alamin penguasa alam jagad raya ini Allah kemudian menjawab amma alimta anna abdi fulanan kana maridha walam ta'udhu tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika kamu hidup di ini ada hambaku yang soleh sakit tapi kamu tidak melayatnya amma alimta in uddahu wajad tani indahu kalau kamu melayatnya kamu mendapati aku ada di sisinya ada di sisi orang yang sakit tadi berkata hadith ini menunjukkan bahwa Allah dekat dengan orang sakit karena Allah menyatakan aku berada di samping orang yang sakit tersebut oleh karena itu ketika dekat maka doanya dikabul tidaklah Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan seorang hamba dengan Allah kecuali selalu dikaitkan dengan didengarnya doa Allah menyatakan Allah itu berada jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ketika sujud perbanyak doa olehmu ketika sujud ketika dekat perbanyak doa baik ayat atau hadith menyatakan dekatnya seorang hamba dengan Allah itu menunjukkan di jabahnya doa makanya ketika seorang alim melayat salah satu muridnya yang sakit kata muridnya wahai Tuhan guru doakan saya kepada Allah kata gurunya enggak kamu yang berdoa kepada Allah kamu lebih diijabah sekarang oleh Allah karena ketika sakit doanya diijabah jangankan orang muslim yang soleh bahkan orang musyrik saja lalu ditimpa musibah yang mengancam nyawanya tapi ketika nyawanya terancam dia murni tulus berdoanya hanya kepada Allah itu diijabah Allah menyatakan ketika ada orang di daratan musyrik menyembah kepada selain Allah selain menyembah Allah kepada Allah menyembah kepada selain Allah juga menyembah itu yang namanya musyrik jangan difahami masa orang yang suka sholat musyrik ya mungkin masa orang yang sholat kan menyembah Allah maka dikatakan musyrik mungkin kalau setelah sholat dia juga minta minta kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah ya musyrik itu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya nah orang di daratan berbuat shirik berdoa kepada Allah meminta kepada Allah beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah lalu dia naik perahu di lautan di tengah lautan dia di ombang ambingkan oleh gelombang yang dahsyat Allah menyatakan ketika mereka di ombang ambingkan oleh gelombang mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas murni ketika jawanya terancam gak lagi berdoa kepada sesembahan yang lain hanya khabar Allah dan dikabul ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan berarti dikabul mereka kembali lagi seperti ke daratan dalam ayat mereka musrik lagi korang gimana nyebelin ini anak ini orang tapi ini menunjukkan ketika ada musibah yang mengancam nyawa di tengah lautan lalu ikhlas berdoa kepada Allah ketika mempera musibah doanya dikabul oleh Allah selamat sampai ke daratan dan semua ini menunjukkan bahwa orang yang sedang terkena musibah doanya dikabul maka berdoa berdoa ini keuntungan yang kedua keuntungan pertama dosa gugur keduanya doanya dikabul ketiga oh pahala kesabarannya luar biasa diberikan pahala atas musibahnya dan dia bersabar di tengah musibahnya yang kadar pahalanya berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dia alami di tengah musibah itu makin menderita makin gede pahala tanpa harus beramal asal sabar di tengah musibah sudah ini merupakan sesuatu yang mengundang gelontoran kucuran pahala yang tidak terhingga makanya sabar itu amalan pasif tidak harus beramal apapun hanya menahan diri dari amalan buruk nah itu menahan diri dari meraung-raung mencerit-cerit meratap gitu ya sabar sabar pada hakikatnya sabar itu habsun nafsi menahan diri baik menahan lisan agar ngomongnya tidak ngelantur tidak ngalor ngidur tidak menyalahkan Allah tidak mencelah Allah tidak suudhan kepada Allah tidak mengucapkan perkara-perkara yang terlarang Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan ya kata beliau innal aina tadma wa innal kalba yahzan wa la naqulu illa ayur diya rabbuna azawajalla awkama kuala sallallahu sallallahu sesungguhnya mata boleh menangis hati boleh bersedih akan tapi kami tidak berkata apapun ketika memperoleh musibah ini kecuali yang Allah ridhoi ketika orang sabar memperoleh musibah maka pahalanya tidak dihitung tapi digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak Allah berfirman innama yuafas sabiruna ajrohum bi ghairi hisad hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab tanpa apa tanpa hitung itu digelontorkan dengan jumlah yang banyak berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami makin menderita makin banyak pahala selain makin banyak dosa yang tadi dihapus Rasul sallallahu saya menyatakan al ajro ala qadril masyak pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan makin menderita makin gede pahala makin gede dosa yang terhapus makin didengar do'anya oleh Allah subhanahu itu itu yang ketiga keuntungan yang keempat melatih mental kita sehingga lebih tangguh daripada sebelumnya karena setiap tempahan itu menguatkan baik fisik ataupun psihis fisik umpamanya kita lemah hanya bisa mengangkat lima kilo ketika dikasih enam kilo wah pegel pegel sampai tipe bergeg sampai tipe perket ya tapi coba kita angkat yang enam kilo sepuluh kali dua puluh kali apa akibatnya besok lusanya lebih kuat asalnya cuma lima kali kita bisa mengangkat yang enam kilo besoknya bisa sepuluh kali lusanya bisa lima belas kali terus akhirnya enteng ringan tambah lagi bebannya menjadi tujuh atau delapan kilo awalnya apa berat lama-lama enteng ringan karena otot kita semakin kuat semakin terlatih itu juga terjadi pada jiwa kita jiwa kita yang rapuh diberikan ujian yang agak ringan aduh beratnya luar biasa karena rapuhnya jiwa kita tapi setelah mengalami musibah tersebut jiwa kita lebih kuat nanti Allah akan berikan lagi ujian yang lebih berat kita tetap tangguh lebih kuat lagi jiwa kita begitu dan begitu seterusnya makanya manusia yang mentalnya paling hebat paling dahsyat paling kuat siapa? para nabi para nabi itu sejak lahir aja udah menderita nabi s.a.w. sahaja lahir dalam keadaan yatim ketika masih bayi ibunya sudah meninggal diasuh oleh kakeknya ketika masih balita kakeknya yang menyayangi dia juga sudah meninggal di take over diambil alih pengasuhannya oleh pamannya pamannya ini berusia agak panjang sampai beliau menjadi nabi tapi penderitaannya tidak henti-henti dari mulai bayi sampai beliau tumbuh seorang menjadi seorang yang permental baja luar biasa jadi semua tempahan lahir ataupun batin memperkuat kita ya kita akan lebih tangguh daripada sebelum itu keuntungan yang keempat keuntungan yang kelimanya musibah biasa mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Allah musibah mendorong kita untuk merintih meminta berdoa kepada Allah dan Allah sangat sangat suka rindu kepada rintihan seorang hamba di tengah malam kalau Allah merindukan rintihan kita di tengah malam tapi kitanya tidak bangun malam juga karena terlena dengan kehidupan dunia Allah rindu dan Allah berikan musibah kepada dia yang membuat dia ini limbung lalu orang itu terdorong untuk bangun malam lalu bersujud kepada Allah merintih kepada Allah suka dekat lagilah dia kepada Allah yang tadi sudah jauh sudah terlena oleh kesenangan dunia ya dari sini kita bisa melihat kemuliaan orang yang memperoleh musibah lebih tinggi lagi daripada sebelumnya meningkat coba semua keuntungan ini tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak memperoleh musibah bahkan orang-orang yang senang hidupnya gembira ria dengan kehidupan dunia rata-rata malah lalai kepada Allah kepada kewajiban lalai kepada berdoa rata-rata orang berdoa itu kalau ada kebutuhan di dunia baru berdoa kalau tidak ada kebutuhan berdoa minta apalagi semua sudah ada semuanya sudah teraih apa harta cukup bahkan melimpah kedudukan juga tinggi dukungan banyak badan juga sehat apalagi yang saya inginkan dari kehidupan dunia tidak ada untuk apa berdoa kan gitu untuk umumnya lalai dia dari berdoa kepada Allah karena umumnya karena orang itu duniawi orientasi hidupnya hanya dunia maka dia hanya berdoa kepada Allah ketika ada kebutuhan dunia ketika seluruh kebutuhan dunia sudah tercukupi bahkan lebih maka dia tidak butuh lagi berdoa kepada Allah itu liciknya manusia kadang-kadang orang disentil oleh Allah diberi musibah baru berdoa kepada Allah jadi orang yang diberi musibah memperoleh banyak keuntungan daripada kerugian maka kalau ada musibah syukuri itu tandanya Allah sayang kepada kita Allah ingin memberikan keuntungan 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 makanya Nabi menyatakan Allah itu kalau mencintai sesuatu atau mencintai seorang atau satu Allah berikan musibah kepada mereka musibah ini tanda cinta Allah karena Allah ingin memberikan berbagai keuntungan tadi kepada orang tersebut yang tidak Allah akan berikan kepada orang yang tidak memperoleh musibah. Jadi orang yang memperoleh musibah adalah orang-orang pilihan Allah karena orang itu akan diberi banyak keuntungan ke anugerah oleh Allah. Maka meyakini semua itu tidakkah kita ridok dengan musibah ini. Allahu'alam bisawab. Silahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Lia di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Apa terapi memaafkan atau forgiveness terapi dalam Islam? Dan bagaimana jika kita membaca buku atau mengikuti seminar tentang terapi memaafkan yang diadakan oleh psikolog Ustaz? Jazakumullahu khairan. Silahkan. Baik, barokallahu fiqh. Bagaimana forgiveness terapi yang diterangkan oleh para psikolog? Saya tidak tahu bagaimana. Cuma bagaimana terapi Islam agar kita selalu terdorong untuk memaafkan. Taib, barokallahu fiqh. Sama pernahnya dibuka di Youtube kemudian search di Youtube saya pernah ada cerpen. Ceramah pendek, bukan cerita pendek. dengan judul indahnya menjadi pemaaf ya. Di sana diterangkan menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam, tidak ada masalah, tidak ada mazarat. Memaafkan, hanya ada masalah, tidak ada mazarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana ayat, Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25. Sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu'an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun, yang tidak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan, pasti ditolong. Sejak di Mekah, sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah, dibantu, sampai pindah ke Madinah, juga dibantu. Pokoknya, Budi, jasa Abu Bakar, kepada orang ini, tidak ke itu. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan? Suatu saat terjadi kasus, hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radiyallahu'anha. Aisyah ini di fitnah, yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini, membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah isteri Nabi alaih salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Apa bahasa Sundanya coba? Nu'asih dibalas. Nu'asih dipulang sengit. Nu'asih dipulang sengit. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya. Sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang gak dongko? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, eh pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjurumuskan. Termasuk Abu Bakar dongko. Lalu dia bersumpah, Wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun air. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu, bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayakfirullahulakum. Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. celah. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya, lalu mengerespon, bahwa Nuhibbu ayyagfirullah ayyantangfirullah Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya, Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf, itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya, untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian, dan dendam, tidak akan saya maafkan tujuh turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Tidak ada untung kalau memaafkan. Ya, sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri seorang bertakwa. Kedua adalah, apa tadi diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sadaqah. Akan memperoleh fahra sadaqah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh, dia nomor satu. Tapi dia itu enggak punya bekala apapun keculip pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sadaqah dengan harta, enggak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekala Nabi SAW, dia bawa, dia pikul. Itu infak fissabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat, ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasul, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecilik pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fissabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah SWT karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berfikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersodaqah? Tidak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena tidak ada yang merasa berinfak bersodaqah. Tiga kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung saya, Ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan tidak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, Ya Rasulullah seorang fakir. Tidak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini, engkau tidak membawa apapun. Keculi pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya, berkata kepada Allah, Ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat dolim, berbuat dosa kepada saya, saya maafkan mereka. Ya Allah dan maaf saya ini, sebagai sadaqah saya bagi mereka. Sadaqahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah s.a.w. Fabsir, fa'innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menerima sadaqahmu. Memberi maaf itu sadaqah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sadaqah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk klit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sadaqahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan maaf. Dia menjawab, saya maaf tiap saat juga sadaqah. Memaafkan semua kesalahan saya. Eh, kesalahan orang-orang kepada saya. Sadaqah, saya maaf. Enggak perlu dengan uang. Pelit. Sadaqah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersadaqah dengan harta. Ha'antum ha'ulaitu da'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infakfi sabila. Faminkum mayyabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa mayyabkhal fa'innama yabkhalul an-nafsih. Siapa yang bakhil. Celir, pedit. Maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celan kepada orang yang baik. Jadi, sadaqah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disodaqah. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sadaqah lah dengan harta. Oleh karena itulah, maka keuntungan bagi orang yang sadaqah salah satunya adalah apa? Eh, orang yang memberi maaf lah itu adalah sadaqah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntung lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah, maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin dunia dan akhirat baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan memberikan berbagai macam keuntungan dunia, akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita. Ya, wallahu alam bisawab. Terakhir, tu ada telepon. Baik. Syukur, Ustaz, atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang akan bertanya langsung di nomor 022-868-626-37. Ya, silakan. Udah padam. Udah, udah. Mati kembali. Ya, bagi yang akan melepon, silakan di nomor 022-868-626-37. Bisa dicoba yang akan bertanya. Silakan. Baik. Tidak ada, Ustaz. Kita berpindah ke penanya yang terakhir dari Padang, Ustaz. Ana, seorang ahwat dari Padang. Ada titipan teman dari ASN atau PNS mungkin, Ustaz, ya. Di bidang kesehatan, Ustaz. Qadarullah di tempat beliau dinas mengharuskan beliau menggunakan celana. Sedangkan di sana ada laki-laki Aznabi, Ustaz. Dan beliau sudah meminta izin agar diizinkan memakai rok. Tapi belum mendapat izin, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Silakan. Ya, barokallahu fiq. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai celana. Tapi setelah pakai celana panjang, pakai rok. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak pakai celana? Pakai tuh, lihat. Gitu saja sudah, ya. Apakah, patahkan saja apa ala argumentasinya. Kenapa dilarang pakai rok? Oh, karena itu menghambat. Kata siapa menghambat? Saya bisa lebih bebas berbuat. Ya. Jadi, tak hati dulu perintah Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusannya. Maka insyaAllah, nanti akan ada solusi. Tata apalah. Kalau paditugur, kenapa demikian? bilang saja, saya lebih mentaati aturan Allah Azza wa Jalla tanpa mengabaikan atau merendahkan kedudukan bapak atau ibu sebagai atasan saya. karena Allah Azza wa Jalla atau syariat Islam ini melarang seorang wanita menampakkan lekuk tubuhnya. Kalau umpamanya, dia berkata, jadi kamu menuduh orang lain berdosa ya, ahli maksiat dengan bercelana itu. bilang saja, saya tidak sedang menjudge, menghakimi orang lain. Saya hanya sedang berupaya menerapkan aturan Allah untuk diri saya sendiri. Kalau ternyata ada sanksi, ada hukuman, viralkan. Nanti akan memperoleh dukungan dari MUI, dari ormas-ormas Islam, dari tokoh-tokoh Islam. Dan pasti dapat hujatan dari para kaum pluralis, kaum ateis, kaum apa namanya, sekularis, ya pastilah itu. Tapi hujatan dari mereka adalah kemuliaan bagi orang-orang yang loyal kepada ajaran Islam. Kepada orang-orang yang anti syariat Islam, jangan mengharapkan dukungan dan pujian mereka. Masa syaitan memuji orang yang melaksanakan syariat. Kalau umpam dihujat oleh mereka, Alhamdulillah. Berarti itu dibenci oleh orang yang merapkan manhaj dan aturan syaitan dalam hidup mereka. Oleh karena itulah, maka yang kita cari dukungan orang-orang soleh. Nanti akan ada respon dari majlis ulama, dari ormas-ormas Islam, dari tokoh-tokoh Islam tentang masalah tersebut. Tetap lagi istiqamah. Di atas aturan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah nanti Allah akan mudahkan urusannya. Wallahu'alam ya cukup ya. Sampai di sini saja. Waktunya sudah habis. InsyaAllah kita nanti jumpa kembali jam 8. Membahas kitab Ad-Dawad-Dawak ya. Bagi yang mau bertanya sudah keburu apa, habis waktu, silakan nanti menghubungi lagi setelah jam 8. Dan untuk kajian tentang surga ini, InsyaAllah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.